Tepuk tangan sekali lagi. Yang saya hormati, yang kita semua banggakan, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Yang saya hormati, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali, dan seluruh jajaran DPP Partai Nasdem. Yang saya hormati, Presiden Partai Kedilan Sejahtera, dan seluruh jajaran pimpinan PKS yang hadir. Yang saya hormati, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, dan seluruh jajaran DPP, para pemuka agama, para tokoh masyarakat, tamu-tamu kehormatan yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, dan seluruh hadirin sekalian, serta yang saya banggakan, Insya Allah, Wakil Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Abdul Muhaymin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Pagi ini kita berkumpul bersama-sama untuk memasuki babak baru. Ijinkan saya menyampaikan dan meneruskan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Gus Muhaymin, apa yang dirasakan di masyarakat. Dan izinkan kami menyampaikan apa yang dikirimkan dari ruang ini kepada masyarakat. 3 Oktober 2022, ketika Bapak Ketua Umum mendekarnasikan di tempat ini. Dan sehari sebelumnya kita berjumpa berdua. Sore itu dia mengatakan, ini besar, ini tidak ringan. Bung Anis, Bung Anis siap. Betul Pak Sudir tanya begitu. Bung Anis siap. Ini besar. Saya bilang Bang Surya, Bang Surya Bismillah, bila ini dijalani sama-sama, bila ini diniati dengan niat baik, dan dengan komitmen bersama, saya insya Allah siap. Dan beliau peluk saya di ruangan itu. Sesudah itu, gelombang tidak pernah berhenti. Menerpa terus-menerus. Apa yang sedang ditunjukkan kepada bangsa ini? Bangsa ini banyak yang bertanya, mungkin berubah di ujung, mungkin berubah di tengah. Kenapa? Karena sudah terlalu sering kita ditunjukkan pada inkonsistensi. Kita sering ditunjukkan pada sikap berubah tengah jalan. Hari ini kita menyaksikan, bangsa ini sedang diberikan contoh, apa itu konsistensi, apa itu keteguhan, apa itu lisan dan perbuatan. Ketika kata-kata sering dipertanyakan, bangsa ini dalam situasi terombang ambing. Perubahan yang dikirimkan dari ruangan ini adalah perubahan tentang kepercayaan, mengembalikan kepercayaan publik pada proses politik, mengembalikan kepercayaan publik pada para pemimpin, dan pemimpinnya. Kita harus sampaikan, bangsa ini, dengan segala macam tantangan yang dihempaskan kepada beliau, beliau menjadi contoh, sekali layar terkembang, surut kita berpantau. hari ini layar itu dikembangkan, kapalnya sudah dibangun, layarnya hari ini berkembang. Insya Allah layar, kapal dengan layar yang terkembang ini akan berangkat menuju Indonesia yang lebih adil, menuju Indonesia yang lebih makmur, menuju Indonesia yang lebih mensejahterakan bagi semuanya. Lika-liku perjalanannya luar biasa, sejarawan kelak akan mencatat, tapi bagi semua yang terlibat, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Sampai dengan tempat ini, yang berbicara di depan mikrofon hanya tiga orang, tapi yang bekerja mewujudkan ikhtiar ini, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan, ada ratusan ribu di luar sana. Semuanya bekerja bersama dalam ikhtiar Indonesia yang lebih baik. Tapi itu semua dimulai dengan satu niat baik, dan keteguhan, konsistensi, keberanian karena dasar benar. Insya Allah ini menjadi pelajaran, menjadi hikmah, dan Indonesia ke depan adalah Indonesia yang politiknya kembali dipercaya. Pemimpin-pemimpinnya kembali dipegangkan imbatnya. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada Bang Surya, terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKS yang telah memberikan kepercayaan. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKB. Insya Allah perjalanan panjang yang telah kita lewati, hari ini memasuki babak baru, yang insya Allah membawa kepada kebaikan bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, Pak Muhaymin, tetaplah di panggung. Kita akan berdoa bagi bapak-bapak, dan juga bagi perjuangan kita bersama.